Aduh, gila. Gue gak nyangka loh bisa satu video bareng Mbak Reza. Dia bannya gak tau kenapa, siang-siang banget, panas kali ya. Jalannya beton. Bannya ngelupas tinggal peletnya dong. Bremob kayaknya, yang datang bremob udah pasang tameng semuanya segala macem. Lemparan apa, udah lari-larian semua. Keluarin gas air mata, sampe itu aku sama temen-temen penyanyi ngumpet di bawah... Panggung. Statenya drum. Tiba-tiba dia naik dari belakang, aku dipegang, langsung dicium pipiku. Aku kaget dong, siapa nih gitu kan. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita kembali lagi, kita akan ngobrol notif, nongkrong otomotif bareng sama siapa ya. Ini dia, adalah Mbak Reza. Hai. Halo. Apa kabar? Reza siapa nih? Reza Lawangsewi. Gitu, biar komplit aja. Oh iya bener. Iya. Karena aku kenalnya cuma Mbak Reza doa, Reza yang lain gak kenal. Eh, masa? Reza cowok pasti banyak. Reza? Nah Reza, panggungnya Z ya. Kalau ini kan Reza. Enak. Esknya satu apa dua, Mbak? Dua. Oh dua? Satu boleh, dua boleh sih sebenarnya. Tiga boleh. Asal jangan Z aja. Asal jangan Z ya? Apa kabar Mbak Reza? Baik, baik. Apa panggilnya Mbak Reza, Mbak Lawang, Mbak Sewu? Bebas. Bebas. Kalau bebas, ntar aku panggil sayang loh. Panggungnya ada yang marah, Kak. Ada sih. Iya, Mbak. Gak maksudkan Mbaknya ntar ada yang marah. Aku juga kayaknya. Mbak Reza. Aduh, gila. Gue gak nyangka loh bisa satu video bareng Mbak Reza. Masa gitu sih? Iya. Serius. Aku kan jadi malu. Mbak Reza. Iya. Mbak Reza tuh pake mobil apa sih? Aku pake Mitsubishi Outlander Sport. Outlander Sport? Iya. Kenapa pilih Outlander Sport? Karena medan perangku itu gak hanya di kota-kota. Jadi bisa ke daerah yang jalannya batu-batu. Kalau naik gunung ke pelosok-pelosok gitu. Ini saya penyanyi apa? Calon gubernur ya? Bener juga ya? Kalau calon gubernur kan emang gelusukan ya? Gelusukan ya. Iya. Waktu kampannya? Pas udah jadi juga kok. Iya, memang. Harus gitu dong. Iya, harus. Iya kan? Nah, jadi dulu itu pertimbangannya seperti itu. Karena jalannya. Emang aku kan mikir nih kalau misalnya yang lain nanti takutnya gak mampu untuk di ban atau di apanya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah medan, sebenarnya kan gak hanya Outlander yang memiliki dimensi sebesar itu kan? Iya. Maksudnya ada kompetitor lain segala macem. Ada yang lebih besar lagi. Jangan besar-besar juga dong? Besar-besar. Kalau ke daerah kan takutnya gak masuk. Maksudnya yang lain lah. Yang sekelasnya dia gitu loh. Iya, tapi merk lain. Ben, kenapa aku suka mesinnya Mitsubishi? Oh, berarti memang part pertamanya adalah memang udah suka Mitsubishi. Perlu di-mention nih kayaknya nih. Si Alvin. Amin deh. Fin ada Outlander nih, Fin. Bisa kali dimainin modikitnya ya. Yang pertama berarti dari mesin. Dari mesinnya. Emang suka Mitsubishi. Yang kedua, nyari. Masih ada kelasan kayak gitu ya. Keren juga. Denger ya tadi. Dengar. Iklan sedikit ya. Yang kedua berarti lebih ke Medan Tempur. Gak mungkin kan pilih yang Mirage karena terlalu kecil. Duh. Apa lagi? Pajero terlalu besar. Apa terlalu besar? Takutnya kalau di jalan yang agak sempit. Ini kan masih cukup nih. Iya. Untuk puter balik atau apa. Pajero tuh panjang banget. Takutnya gak muat. Bingung nanti puter baliknya dimana. Bener. Pasal di akar satu kampung. Kita tahu. Bener sih. Terus setelah beli Outlander dan pake ini kalau gak salah mobilnya udah hampir 6 tahun ya? Iya dari tahun 2014. Dari 2014 berarti udah 7 tahun. Gimana pengalamannya pake Outlander selama 7 tahun gimana Mbak Reza? Eh sorry, ini nyetir sendiri apa disetirin? Keseringnya nyetir sendiri. Wah ini calon nih. Salah nama. Eh salah bukan calon. Idaman maksudnya. Idaman. Mandiri ya? Mandiri bener. Nyetir sendiri. Terus gimana pengalamannya? Mantep. Karena dia kan memang sport ya. Aku kan orangnya juga seneng ugal-ugalan. Enggak ugal-ugalan. Maksudnya seneng kenceng tapi tetep teratur. Takut diomelin. Enggak takut. Soalnya di jalan raya kan gak di sirkuit. Kalau di sirkuitnya bebas. Enggak juga ada aturannya juga tetep. Oh ada aturannya. Di sirkuit juga ada aturannya. Aku belum pernah soalnya di sirkuit. Oke. Kapan-kapan ya. Boleh. Diajak ngepot-ngepot. Boleh. Sambil nyanyi. Itu. Untuk tarikan. Tarikannya. Tarikannya enak. Enteng. Terus? Setirnya juga. Aku itu sering setir satu. Satu tangan. Satu tangan. Aduh. Pernah pegang yang setirnya agak berat. Harus pakai dua. Itu tuh berat. Berat aja gitu loh. Untuk seorang wanita berat lah ya. Berat aja. Kalau satu tangan kan enak. Berarti setirnya cukup ringan. Posisi mengemudinya gimana Mbak Reza? Pas. Enak. Pas. Kebetulan kan joknya udah aku cover tuh. Udah aku ganti kan. Tapi yang aslinya juga enak. Aslinya enak. Cuman aku ganti ya faktor bosen. Pengen divariasi. Oke. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa sih arti mobil bagi seorang wanita seperti Mbak Reza? Kalau saya karena profesi ya. Profesi mobil. Mobilitasku tuh tinggi. Jadi aku butuh mobil. Kemana-mana dalam jarak jauh. Contoh luar kota misal dari Semarang ke Terembang. Bisa sih naik motor. Tapi untuk hemat waktu aja. Naik mobil kan biar lebih cepat. Kecuali kalau macet. Iya. Iya. Kecuali kalau macet. Bisa lah alternatif jalan ada. Cari lewat kampung-kampung gitu. Berarti mobil itu bagi Mbak Reza cukup penting juga ya? Cukup penting. Membantu banget. Sebagai kaki berarti ya? Iya. Untuk kantarin Mbak Reza kemana-mana. Rumah juga sebenarnya. Rumah juga? Kenapa? Baju, sepatu, segala macem ada? Ada. Ada semua komplit. Belum kita buka. Nanti kita intip dikit ya. Jangan. Boleh gak intip dikit nanti? Boleh. Tapi dimaklumin ya. Soalnya ada rumor bilang kalau cewek pake mobil, itu mobilnya pasti berantakan. Jorong. Jorong. Barangnya di mana-mana. Tisu di mana-mana. Gak tau tuh tisu buat apa gue juga kan. Padahal cewek ya? Iya. Kenapa pake tisu ya? Lap make up baru. Lap make up. Lap ringat. Lap ringat gitu kan. Iya, iya, iya. Terus kan Mbak Reza nih sebagai penyanyi. Gak kebayang ya. Maksudnya kan aku aja nih yang bukan seorang penyanyi tapi suka nyanyi. Mobil tuh jadi salah satu tempat aku buat nyanyi. Buat mengekspresikan kayak nyanyi-nyanyi gitu. Termasuk juga buat kalau misalnya ada lagu baru nih. Aku paling pede ngapalin itu di dalam mobil. Karena kalau salah, pales, teriak, apa, kan gak dinegar orang. Bila kalau di kamar tetangnya bisa denger. Marah-marah nanti. Berisik gitu pasti. Kalau bisa ngomong ya? Udah, 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 udah. Terus, apa sih yang bikin Mbak Reza sampe... Balik lagi ke job. Tadi ya, Mbak Reza kan seorang penyanyi. Apa sih yang bikin Mbak Reza itu sampe bisa jadi penyanyi gitu? Cici Albakalnya dari mana sih? Mungkin ini udah bakat. Soalnya sudah dari umur 3 tahun aku tuh udah nyanyi. 3 tahun nyanyi? 3 tahun ngapain? Nangis. Terus? Minta mainan. Minta mainan. Jajan. Jajan. Lupa sih. 3 tahun. Lu inget tang. 3 tahun ngapain? 3 tahun kamu ngapain? Ngaji. 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 Ikro. Keren. Ilham, lu 3 tahun ngapain? Tidak, mau minta. Ngaji. Gue doang yang enggak kayaknya. Oke. Dari 3 tahun udah nyanyi? Udah, udah nyanyi. Pertama kali kayak manggung bener-bener nyanyi depan banyak orang itu kapan Baru? Kalau banyak orang banget itu TK mau ke SD lah. TK mau ke SD berarti masih kecil juga dong? Iya, masih kecil. Ih, kok berani sih depan umum gitu? Nah, itu. Jadi dulu orang tuaku itu support untuk melatih mental kalau ketemu banyak orang. Emang dari kecil udah dilatih mentalnya. Berarti udah terbiasa ya ketemu banyak orang apa segala macem? Dari semua karakter. Semua karakter? Semua karakter ada. Tidak, pernah les juga dong berarti ya? Les vokal pernah, tapi udah SD kelas 5. Malah ketika udah nyanyi kemana-mana, baru les vokal. Karena dari kecil kan vokalnya itu udah ke dangdut nih. Kebetulan kalau jaman aku dulu SD itu adalah lomba genre pop. Oke, jadi kan beda aliran nih? Artikulasi terus itu apa namanya? Vibrasinya, pernafasanya tuh belum terlalu menguasai. Yang cuma asal nyanyi doang tapi dangdut gitu kan. Terus karena jenrenya pop, ini aku harus les lagu pop nih. Kalau nggak gitu, nggak bisa ikut lomba. Kan pasti penilaiannya dari itu semua kan. Berarti tujuan awal ikut les itu adalah mau ikut lomba? Karena dari sekolahan, disuruh mewakili. Disuruh mewakili sekolah gitu-gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus. Aku juga dulu disuruh sekolah mewakili. Wakili apa? Lomba silang. Bukan nyanyi, bukan. Silat, tapi luar biasa lho. Iya. Dulu waktu SD tapi. Sekarang udah lupa? Lupa. Ingatnya sama dia. Iya. Siapa dia? Dia yang mana? Kayaknya giannya banyak nih. Enggak lah. Enggak. Aku satu. Satu. Satu grup WhatsApp. Bicanda. 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 Satu aja. Satu aja. Berarti dari kecil udah nyanyi, terus sampai ke les vokal, segala macem. Adakah pengalaman kamu yang paling tidak menyenangkan? Ketika lagi? Lagi job gitu? Banyak. Tidak menyenangkan sama yang paling memalukan? Sama paling menyenangkan? Tiga? Perjalanan. Dari mulai perjalanan nyanyi aja, cobaannya tuh udah berat sebenernya. Di jalan pertama. Kalau lagi kejar-kejaran waktu, mau gak mau kan pasti nyetirnya juga kenceng. Iya, in a rush gitu ya. Harus bener-bener fokus. Karena waktu siang kan banyak banget kendaraan di luar. Beda kalau malam. Malam aja masih banyak. Kadang ada motor yang gak ada lampunya. Bikin kaget, kita harus fokus. Pernah dulu, aku belum punya mobil waktu itu. Jadi masih pinjem mobilnya tetangga. Ih, baik ya tetangganya. Kebetulan mobilnya waktu itu kayak model cherry gitu loh. Oh iya, iya. Tau, tau. Cherry gitu. Dia bannya gak tau kenapa. Siang-siang banget. Panas sekali ya. Jalannya beton. Bannya ngelupas tinggal peletnya doang. Terus, yaudah. Mau gak mau kan, aku ini kalau ganti pasti lama. Iya. Ganti lama. Akhirnya aku sewa angkot. Sewa angkot? Seadanya di situ. Nyari. Oke. Sewa angkot. Masih inget gak tuh angkot-angkot apa? Angkot, aduh lupa. Nyari. Angkotnya di daerah demak. Sama sih, di demak. Di demak. Itu padahal aku performnya di pati. Demak pati tuh dua jam ya? Eh, sejam. Sejam setengah. Sejam setengah. Itu kalau kencang. Kalau pelan-pelan ya bisa nyatai dua jam. Oke. Itu. Akhirnya mobil ditinggalin? Tinggalin. Aku sewa angkot. Sampai sana udah mau selesai. Acaranya? Udah mau selesai. Nyanyi gak? Nyanyi. Sempet nyanyi. Karena kan ditungguin. Ditungguin tuh. Dia di-telepon. Ini lagi perjalanan. Akhirnya sewa angkot. Mau dijemput juga ke Jawa. Nanti bolak-balik kan. Kelamaan malahan. Akhirnya sewa angkot sampai sana. Dan terus pulangnya baru dianterin dari sana pati. Itu di perjalanan yang tidak mengenakan ya? Kalau waktu posisi di panggung gak mengenakan. Oh iya. Ini. Pernah. Di salah satu daerah itu kan kalau. Habis lebaran. Gak dapet izin untuk hiburan. Jadi dapetnya izin tuh H plus 7. Kebetulan dari panitiannya. Ngeyel. Pokoknya harus. Sudah kita yang tanggung jawab deh. Tanpa izin dari pihak kepolisian. Ada penonton mungkin yang laporan. Kok ini dibolehin tempat kita gak dibolehin protes. Itu lagi nyanyi tuh di atas? Lagi nyanyi. Kebetulan aku yang bagian nyanyi waktu itu. Tiba-tiba dateng 3 truk. Tiga truk polisi. Tiga truk polisi. Dua mobil halus. Yang bagian mungkin atasan-atasan. Udah. Pertama dateng satu dulu nih. Aku pikirnya loh kan gak izin. Kenapa ada polisi. Kirain ngepam ya. Kirain aku ngepam. Oh kirain ngejagain. Kirain ngejagain. Gak tahunya ngusir. Kok ngomongnya sama panitianya doang. Wah berantem. Berantem. Yang gitu kan. Ricuh nih. Aku baru nyanyi nih. Baru selesai. Lagu apa itu yang nyanyi? Ingat gak? Lagunya Bunda Rita Sjarto. Oke. Semakin sayang semakin kejam. Kebetulan banget loh sih. Jadi kejam ya. Kejam. Ini untuk lagunya udah mau selesai nih. Udah selesai. Aku udah. Terus tiba-tiba. Lempar-leparan batu. Dari. Brimob kayaknya. Yang dateng Brimob. Udah pasang tameng. Semuanya segala macem. Lempar-leparan padu lari-larian semua. Keluarin gas air mata. Sampai itu. Aku sama temen-temen penyanyi. Ngumpet di bawah. Panggung. Statenya drum. Oh di bawah statenya drum. Di belakang berarti. Ngumpet. Padahal gas air matanya tuh ada yang mengarah ke panggung. Kena semua kan. Disitu jadi. Aduh gimana ya gimana. Akhirnya dipanggil tuh dari bawah. Turun aja. Turun aja. Loncat dari panggung ukuran 2 meter. Loncat. Bener-bener loncat. Udah gak mikir tuh ya. Udah gak mikir. Karena tangganya kan di depan. Nah di depan lagi keadaan kayak gitu. Loncat dari belakang. Udah. Loncat semua. Kita masuk ke rumah warga. Kecew muka segala macem. Ceket gigi. Enggak. Kecu muka sih. Mandi doang sekali. Itu paling tidak mengenakan. Itu paling tidak. Masih inget sampai sekarang. Kalau paling memalukan. Paling memalukan. Dicium di atas panggung. Serius. 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 Dicium. Dicium. Tanpa izin. Emang kalau di izin ini dikasih. Kalau kena sih. Kalau kenal. Maksudnya cipika-cipiki aja. Bukan yang cium itu. Bukan cium bibir. Bukan. Jadi waktu itu. Enggak. Dia datang bukan buat kusir. Tenang. 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 Takutnya trauma ya. Trauma. Oke. Itu kan. Dia naik atas panggung nih ceritanya. Naik. Aku jadi sedang. Aku tuh duduk. Lagi duduk. Yang nyanyi kan. Yang lain. Yang lain nyanyi. Aku duduk sambil main handphone. Audisinya aku tuh lagi sakit. Lagi meriang gitu. Tiba-tiba dia naik dari belakang. Aku dipegang. Langsung dicium pipiku. Aku kaget dong. Siapa nih gitu kan. Waktu itu aku masih SMP. Jadi aku kaget. Masih SMP. Masih lucu-lucunya ya. Lucu-lucunya. Belum tau. Rasanya dicium. Terus-terus. Kebetulan kenanya tulang. Sakit. Sakit. Sakit dong. Itu yang nyium bapak-bapak. Ibu-ibu. Anak muda. Menurutku dia taruhan sama temennya. Oh. Alamak. Yeay. Gak duri. Dia habis sium. Langsung turun. Loncat. Lari. Kayaknya dia taruhan sama temennya. Kamu bisa gak cium dia? Kalau bisa. Kasih duit. 2 ribu. Gak tau. Coba. Siapa tuh waktu itu yang nyium bapak Reza tuh. Ngaku deh mendingan. Ngaku mendingan ya. Nanti netizen ngaku semuanya sebenernya. Terus. Hal yang paling. Tidak bisa dilupakan. Yang dalam hal yang positif. Yang menyenangkan. Yang kayak. Thanks God. Gue jadi penyanyi gitu. Yang sampai lo bisa bikin break kayak gitu apa? Bisa menghibur. Banyak orang. Berarti. Every time lo perform tuh. Happy. Semang. Happy. Bisa. Menghibur orang yang benar-benar. Membutuhkan hiburan. Seperti ya teman-teman. Adik-adik disabilitas. Dia juga bisa dihibur. Dengan. Satu kelebihan yang dikasih sama Tuhan tuh. Kayak. Aku bisa menghibur mereka nih. Aku nyanyi. Mereka senang ikut nyanyi. Bisa ikut joget. Seru ya? Iya. Semang. Kebayang sih. Kebayang sih. Rasanya tuh kayak. Bersyukurnya tuh. Double-double tuh kayaknya tuh. Double banget. Gak bisa ini ya. Gak bisa diungkapin loh. Oke. Mbak Resa. Pertanyaan terakhir. Ini tadi titipan si Ilham nih. Ilham mau nanya. Ceritanya. Apa? Tadi Ilham apa? Bintang sih yang mau nanya? Bintang. Bintang kan? Iya. Bintang mau nanya. Apa sih? Kenapa namanya Lawang Sewu? Dari Semarang. Iconnya Semarang. Dari dulu memang begitu? Iya. Dari awal. Jadi sebenarnya. Gimana ya kasih nama yang pakai ikonnya Semarang? Kan banyak tuh ada Tugu Muda. Ada Lawang Sewu. Ada Gerija Belendung. Kota Lama. Kenapa gak Tugu Muda? Tugu Muda kan lucu. Resa Tugu Muda gitu. Jadi walaupun entar udah tua tetap muda? Oh gitu ya. Jangan dong. Nanti susah. Kenapa? Gak tua-tua nanti susah. Benar juga. Bosen sama dunia ini nanti gimana? Berarti namanya benar-benar cuma terinspirasi dari ya base-nya karena kamu lahir dari Semarang. Buat landmarknya biar orang tahu bahwa saya itu dari Semarang. Berarti bangga akan kota Semarang? Saya bangga. Nah. Semoga warga Semarang bangga. Tapi keren sih. Maksudnya kayak walaupun. Kayak gue kemarin belajar. Kediri itu bukan hanya sebuah nama. Tapi kayak kediri itu kembali ke diri sendiri. Berarti kamu itu kan walaupun udah setinggi apapun. Kamu tetap tidak melupakan jati dirimu di Semarang. Sampai dikasih ke nama. Luar biasa banget. Yaudah lah. Segitu aja cukup. Jangan banyak-banyak deh nanya. Ini kalau misalnya ditelanjutin bisa sampai dua jam. Oh iya benar. Sambil ngopi juga ya. Oh iya. Ngopi di tempatnya mbak Resa enak loh. Apa namanya mbak? Sewu Coffee. Sewu Coffee. Nanti malam. Eh ini kan videonya kapan tayangnya? Minggu depan deh. Ntar. Pokoknya gue mau main ke Sewu Coffee. Mau nyobain coffee-nya mbak Resa. Tapi maunya mbak Resa sendiri yang bikin. Oh siap. Siap. Oke kalau gitu. Mbak Resa sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih mas Aldi. Semoga suka dengan tampilan baru mobilnya. Iya. Bisa membantu mobilitasi mbak Resa kemana-mana. Ke pati, demah, kudus, ke diri. Mana-mana terserah. Kanta Riksa kalau perlu. Ke Jakarta ya di bawahnya. Ke Jakarta boleh. Nanti kita ajakin mbak Resa jalan-jalan sore pakai obri. Yaudah mbak Resa sekali terima kasih. Oke boys segitu dulu video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ceritanya cukup menarik ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang berpikiran ketika menjadi A itu enak. Padahal enggak juga. Ada jalan yang harus dilalui sampai bisa sampai ke tahap tersebut. So bagi kalian yang mungkin sekarang lagi berjuang. Jangan menyerah. Akan ada akhirnya nanti. Apapun itu. Gue Aldi Raisino Diri. Jangan lupa ingat velok ingat. Hai sep. Hai sep. Hai sep. Hai sep. Terima kasih.